Jalur One-Way Jalan Tol Semarang ABC sejak pukul 15.00 WIB Untuk memaksimalkan kapasitas transaksi di gerbang tol Cikampek Utama menuju Jakarta Saat pemberlakuan One-Way, Jasa Marga mengoperasikan 28 dari total 32 lajur transaksi yang tersedia Imbas pemberlakuan One-Way langsung terlihat di beberapa titik lokasi tol Arus lalu lintas di gerbang tol Kali Kangkung, Semarang, Jawa Tengah terpantau ramai lancar hingga Jumat Data Jasa Marga mencatat sudah 48.000 kendaraan melewati gerbang tol Kali Kangkung ke arah barat atau arah Jakarta hingga pukul 6 pada Jumat sore Sementara kepadatan lalu lintas di gerbang tol Cikampek Utama mulai terurai setelah One-Way diberlakukan Sistem One-Way ini berpeluang diberlakukan selama 24 jam dari tanggal 6 hingga 8 Mei menyesuaikan dengan kondisi di lapangan Hari Sabtu 7 Mei 2022 lalu lintas di tol Palimanan Kanci, km 193 macet panjang hingga 5 km Kepadatan didominasi para pemudik yang hendak kembali ke Jakarta Adapun pemberlakuan sistem satu arah atau One-Way di tol Cikampek menuju Jakarta Membuat pengendara dari arah Jakarta menuju Cikampek sempat membuat macet Dan pengendara kebingungan mencari jalan alternatif Namun pantauan Sabtu 7 Mei 2022 pukul 7 pagi sudah tidak ada lagi kemacetan di tol Halim Karena pengendara sudah tahu dan keluar ke tol Bekasi Timur atau Bekasi Barat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!